Setiap orang punya cara bagaimana memutuskan atau menjalin cinta dengan seseorang. Tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu, tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Kalau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Menerti mengapa engkau membisu. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau. Sampai aku ragu untuk menelponmu. Menertikah kamu, aku rindu kamu. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Aku tak suka bila kau selalu dekat tengahnya. Jangan engkau jemuruh. Dia hanya sahabat di hidupku. Semuanya nyanyi sama-sama yuk. One, two, three. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Semua tak mampu. Semua tak mampu mencintaimu dengan caraku. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Di sepanjang waktuku. Aku mencintaimu dengan caraku. Aku mencintai karena ini. Eh, apaan sih? Untuk selamanya Untuk selamanya Ayu Rosmalina Depok City Ngapain? Eh, hari ini Hari ini lagu cukup satu Karena beritanya panjang Ini akan terjawab Semua-semua yang menjadi Konsumsi netizen Waduh Tapi, judul hari ini Judul hari ini pun kita bacakan Dengan ganyian Judulnya hari ini adalah Gubrak-gubrak-gubrak Jeng-jeng-jeng Ini ada restoran dimana-mana Seluruh Indonesia ada Namanya Ayam Gerebek 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 Jadi, ayam lagi pada mumpul terus Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Gua perhatiin Oke, gua perhatiin Sekarang Brownies lebih seneng sama mesin daripada sama orang ya Wow Meremehkan suara seorang mega bintang Gerebek 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 Daripada lu nontonnya cuma di Instagram Udah yang lama tak gil Nontonnya cuma di Infotema Hari ini lu nontonin secara live Si ganteng nan mempesona Si ganteng nan mempesona Nan elok Nan drama Nan drama Nan ya gitu deh Gerebek Gerebek Ini dia Vicky Prasetyo Aku tahu engkau Sebenarnya tahu Tapi kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan Rasa cintaku Di balik topeng bersahabatan Boyang palsu Oh jadikan Aku Suami bayangan Untuk penemani Saat kau merasa sepi Seti Betahun lamanya Ku jalani Kisah Cinta Cinta Hai segera diri boleh diulang liriknya pas yang kau jadikan aku coba yang itu liriknya coba diulang pasti yang itu kau jadikan aku suami bayangan terus terus untuk terus aku tidak tahu bagaimana mereka bertahun lama setahun ya setahun hai 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 ya pikir ya pikir ya pikir ya pikir ya eh Eh Bentar Ivan Gunawan Ruben Onsu Ayu Ting Ting coba bertiga baris di sini berempat kali yang satu kan spoiler beda ya tiga kemarin pada bikin apaan Coba kalian coba pengen tahu siapa masakan lagi begitu abis-abis ayah jalan-jalan lagi tiduran sama Ayu di kacur Toto Oma bawa kamera gue soalnya jadi mau lu marah Ruben Ivan sama Ayu bikin adegan begitu lu marah mereka cuma bertiga banyak-banyak yang mau kita bahas sama Vicky hari ini Bapak Vicky Prasetyo boleh silakan duduk yang baru pulang dari Jayapura ya ya oke berita Vicky memang kemarin ini cukup mencengangkan ya bahkan ini sempat menjadi boleh duduk lagi nggak kelihatan ya oke sempat menjadi sempat menjadi perbincangan 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 poneti bahkan cukup memalingkan muka para poneti ya ya akhirnya hari itu tersorotlah berita Vicky dan pada hari itu poneti pun oleng oleng Vicky nah kira-kira seperti apa coba kita lihat artikelnya dulu ya sebelum kita bahas Vicky sudah rencanakan gerebak rumah Angel Elga sejak tiga hari lalu bener nggak Vicky udah dihintai berarti Bor iya wah ini lu udah mata-matain berapa lama mungkin kita bisa tepat sampai ada di situasi itu kan kita namanya istri kan kita sayang pastikan kita apapun kita akan perjuangkan demi menyelamatkan rumah tangga saya juga nggak sempat percaya kok dengan apa yang menjadi maksudnya informasi atau apapun sampai saya menyiapkan investigasi khusus lah pokoknya buat sampai ngebuktiin bener-bener tiga hari tiga hari itu udah ngintai rumah tuh pertama GPS dululah di iniin gitu terus nomernya di hacker nomernya terus aku sadap komunikasi mereka ya sampai membuktikan bener-bener mengkerucut ya Allah kok begini ya terus yakin nggak mungkin lah kayaknya ini salah deh padahal udah ada nih nyatanya nggak mungkin salah tapi terus aku taruh orang di situ di rumah dua hari dia ngeliat pagi karena sebelumnya ada telepon kan dari PRT Mas Vicky ini ada mobil ini itu kan bukan mobil Mas Vicky Mas Vicky dimana oh saya lagi di luar kota pak mungkin saya nanti pulangnya nanti masih menutupi semuanya lah pokoknya nggak pengen kejadian seperti itu gitu loh karena kan kita juga masih percaya nggak mungkin lah Angel istri yang sampai sedemikian yang mampu seperti itu gitu awalnya kan semua juga malah sama keluarga aja dibilang ya sama kayak lu kalau ngasih hati jangan ngajak-ngajak gue ya sama kayak lu ngasih tahu ya maksudnya udah lah udah lah Vicky istirahat aja kamu gitu kata nyokap kata ini kamu terlalu ini gue kan kalau ngeliat lu nyanyi trek-trek gue suka bilang kan gitu istirahat nih beda 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 posting gue selalu bilang gitu komen gue langsung istirahat yang banyak gue juga kadang-kadang gituin kalau nyanyi selalu istirahat apa sih emang pada waktu itu nggak ada cara lain selain menggerap itu selama ini nggak gini deh kita jadi baik-baik ya sekarang gini kan kalau orang hanya melihat dari luar nggak tahu apa yang terjadi di dalam dan merasakan menjadi saya pada saat itu beberapa hari saya coba cukup sabar selama pernikahan ada nggak satu statement saya yang pernah menyudutkan istri saya ya nggak pernah saya selalu jaga dia dengan baik gitu loh pasti teman-teman juga tahu maksudnya di backstreet kita kadang-kadang curhatnya bagaimana juga saya menjaga sekali istri saya gitu loh sampai pada akhirnya saya melakukan itu udah nggak ada lagi buntu Angel nggak bisa komunikasi ya semua akses komunikasi ditutup pintu rumah udah ditutup ya kan rumah dia ya sebentar pintu rumah ditutup ya semua akses itu susah pokoknya untuk berkomunikasi eh untuk lu ketemu maksudnya iya untuk telpon ketemu jadi lu nggak bisa datang ke rumah juga ya kan semua bilang kenapa sih fake nggak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik rupanya itu udah pernah kita lakukan gitu sampai saya mediasi untuk menggugat dia di pengadilan agama Jakarta Selatan bermaksud bukan untuk gagah-gagahan untuk menceraikan itu dalam rangka untuk saya bermaksud biar ada bu majelis hakim biar semuanya itu ada termediasikan apa sih yang Angel nggak suka apa yang Vicky nggak berkenan apa yang Angel mau gitu nggak semuanya itu pengadilan agama menakutkan mereka tuh memediasikan untuk kita gitu loh tapi nggak ada nggak ada jalan yang bisa ditempu saat itu itu pengadilan responnya seperti apa ya udah punya jawaban bukti gambar kan kalau kita ngomong doang kan itu istri saya ini begini gila lu pik pasti begitu semua kenapa lu nggak nggak konotasinya udah seperti itu gitu loh Vicky ini begini gini gila ya kenapa waktu waktu grebet nggak ngajak bronis jalan-jalan eh syuting kenapa kita nggak ngajak syuting omah kita bisa bangun subuh omah jangan ngajak-ngajak kita lu kali eh eh masa PJJ nyamper rumah tangga or tapi gue mau nggak yakin itu itu ya gini bener apa nggak sih Vicky eh tapi bener loh Vicky ini mungkin kan omongan eh Kak Igun ini mungkin pewakili netizen ya mungkin disini karena kita live maaf ya Vicky kita kan lagi host Vicky maaf ya Vicky kita kan nanya soalnya kan ya itu pas lu tendang pintu ini kita mewakili netizen kenapa yang itu kok gampang banget ke jobraknya katanya itu udah sempet nih padahal begitu pertama kali penggerbekan rame nih orang berdua nih gua curhatin nih mereka betul sama-sama jangan ngajak-ngajak jangan ngajak-ngajak jangan ngajak-ngajak jangan ngajak tidak tahu apa-apa ini udah memberikan motivasi eh emang masa itu kejadian itu wad emang setelah kejadian itu lo lepon Vicky lo lepon Vicky lo lepon Vicky lo lepon kok gue juga lo kalau gua kan lapik lo kenapa rame ya justru kan kalau teman itu itu kita harus tanya ya peduli tapi peduli lah terus lu akhirnya itu kejadian jam berapa jam 2 pagi tapi dari jam 7 malam itu udah intai jam 5 sore tuh si cowoknya nanam pohon gitu nanam pohon disitu ada bagus dong ya dengerin dulu dia suka penghijauan berarti ya penghijauan malam masih disitu terus jam 7 saya bilang sama orang saya bagaimana kondisinya disitu ya dia keluar rumah dulu pergi-pergi jam 7 lewat berapa terus dia masuk lagi ada ke rumah itu jam berapa jam 21 lewat 53 dia masuk terpantau CCTV juga udah dilihat semua itu semua tuh pakai rencana yang bener-bener detail karena di istri saya kan di taman katanya lagi ngobrol saya juga hampir ingin ngebuktikan gitu enggak orang semuanya udah ada CCTV kok ngebuktikan keluar masuknya dia ke kamar saya kan itu kan itu buat itu buat apa sih sebenarnya buat bukti sop kalau rumah tangga apapun diperjuangkan Oke gua paham tapi itu buat buktikan lu bikin itu buat buktikan sebenarnya kita juga nggak bisa komunikasi kita nggak bisa denger dari sumber yang aksesnya akan menjadi makin luas gitu orang ngomong ke sini misalkan Vicky itu istri Angel jalan sama cowok enggak lah nggak mungkin istri saya bener sumpah demi Allah ketemu di sini-sini nggak mungkin itu kan tetap tuh tapi penasaran masih ada karena kita kan masa lagi gitu loh tapi aku aku ada satunya aku penasaran banget bener nggak kamu masang CCTV di rumahku Hai deh halo halo banyak tidur deh lo hahaha mau dipasang aku sekarang punya tayangan dimana saat Vicky menyuruh Angel pindah ya pindah mobil saat penggerebekan bener coba kita lihat ya ini mobil pribadi mobil saya juga banget saya nggak bisa tadi nggak bisa ada mobil polisi hai 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 ini sampai tiba-tiba rame sekali gitu itu deh Vicky ya karena kalau pro dan kontra itu sudah pasti melekat di Vicky Prasetyo ya Pakaman itu dan lu sudah lu udah udah punya namanya jimat kebal kalau yang kayak begitu tentang pro kontra sinis-sinis dari netizen atau pemirsa kalau lu melihat kejadian itu enggak kalau gua ngeliatnya apa enggak lebih kayak mempermalukan gitu bagi gua rumah tangga lebih penting daripada harus pencitraan di depan mata manusia siapapun rumah tangga gua nikahkan dengan hijab kabul apalagi maharnya pakai surat ar-rohman gua bacakan ayat suci Allah di hadapan masjid gua bagaimana memposisikan untuk membahagiakan seorang angel elga dari yang nggak pernah dia menikah resmi secara negara oleh siapapun tapi dengan pribadi gua gua daftarin dia sah di KUA Jakarta pusat sawah besar dan dia menikah secara sah dengan susah payah gua nabung ini ini itu udah sampai mempestakan dia dan bantuan dari temen-temen tapi kan sebagainya orang ada buah nabungnya lebih keras gua kan ngasih berapa iya nabungnya jangan lebih keras dengerannya lah enak 1.500 bok cukup kok iya maksudnya nggak ini sih hahaha hahaha waduh lebih kepada ayam geprek lu digerbuk nih Ben lebih-lebih kepada perwakilan ya maksudnya gue tuh pengen ngebagian sampai sedemikian yang bikin gua marah itu gua nggak yakin juga seorang istri gua kenapa gua sampai berani nikahin Angel tanpa ada proses pacaran begitu pertama kali kenal sama Angel nggak ada proses pacaran nggak ada taruh bener-bener salah saling tahu cuma media pacaran sama Pemi malah pacaran ya? sama Pemi pacaran terus yaudah karena kan Angel kalau setiap berpergian dia sampai kakinya tertutup gitu dia tuh pakai hijab bukan cuma pakai hijab tapi maaf berbentuk tubuhnya masih ada nggak dia selalu pakai yang longgar sampai kakinya dia selalu pakein kos kaki begitu yakinnya untuk oh iya ya istri saya Masya Allah mampu bisa menjaga syariatnya dengan baik gitu nah itu salah satu yang menjadi barometer percaya ya kuat untuk kita menikahkan walaupun isunya udah setang setting mau udahlah udah nggak dipikirin itu sih nah sampai proses yang kita gerebek di dalam itu gua sempet bengong saat ngeliat kan pintu akhirnya kan ditendang tuh pintu itu mati lampu itu mati posisinya jadi nggak ada dia ngobrol di depan taman tuh nggak ada pintu sama lampu gua mati enggak gini kan rumah itu tinggi di depan itu ada CCTV gua tuh udah satu tahun ada di rumah itu gua sangat tahu sudut-sudut mana di setiap rumah itu nah tiba-tiba dari mulai eh apa tembok yang hampir tiga meter itu gue naikin udah nggak ada rasa takut saking pengen ngebuktikan ya Allah istri saya ya bener nggak gua naik di atas aja nih udah nggak takut ini besi akan ketusuk atau mah udah nggak udah nggak ada gitu yang ada cuma itu berharap di kamar itu bohong ini harapan gua walaupun apapun gue berharap di kamar bohong walaupun bukti itu udah nyata tapi sama emosional tuh nggak sesuai gitu harapan pengennya lompat akhirnya tuh udah dapat lompat CCTV ada di kanan kita nggak bisa kelihatan akhirnya maju ke pintu samping nah pintu samping itu saat biasa itu nggak pernah dikunci selama saya satu tahun tinggal di situ jadi suaminya pintu itu nggak pernah dikunci tapi begitu ini dikunci pas saya lihat ada mobil cowok itu di situ mobil Jeep cowok itu ada Oh ya udah di depan udah ada motornya udah membuktikan Oh di depan di dalam udah ada mobil itu berarti dikunci nah saya muter akhirnya udah nggak ada cara lain saya dobrak pintu depan nah saat pintu dobrak itu cuma hitungan second satu dua tiga udah kebuka gitu loh nah masa atau buka lampu tuh posisi mati gelap kalau ada orang ngobrol panik karena kedatangan orang ya pasti lampunya itu hidup posisinya nggak mungkin orang ngobrol gelap-gelapan emang mau main jelangkung kan nggak mungkin jangan marah ini gue negasin gue iya gue negasin gue nggak marah oke gini-gini gue nggak pernah gue nggak pernah untuk sampai mengklarifikasi ini loh biar jelas kita undang jelangkung gue ngejelasin biar detail gitu loh detail terus akhirnya ke pintu itu kan nah saat di pintu depan itu udah posisinya udah sempet dorong-dorongan gitu loh jadi pas sama pintu iya sama itu si cowoknya itu ada gitu ngedorong nahan dia sempet buka dikit terus dia langsung ngegejut dikunci sama dia gitu nah nggak lama ya gue videoin dong sebagai bukti gue di persidangan nanti gitu loh bahwa ini memang terjadi jam 2 pagi terus gue ngeliat situasi seperti itu nah gue tendang di pintu gue tuh berharap lagi tendang udah emosi tuh berharap itu bohong gitu loh berharap itu nggak ada kayak gitu karena gue cinta banget sama angel gue berharap itu nggak ada gitu loh pas gue tendang gue bengong sekilas itu tempat tidur gua itu tempat tidur gua dan dia ada di kamar yang itu harus itu kamar gua itu orang Indonesia enggak tahu semua cuma bisa menghakimi lu terlalu brutal lu terlalu apa coba rasain kalau setiap pagi ya anak kita turun jam 7 stium tangan sama mami sama dedinya dedinya bukan dedinya coba-coba kalian rasain saat itu coba saat nggak mau itu jadi bagaimana gitu loh pas gue buka aja gue masih nggak percaya ternyata udah ketahuan cowoknya itu pakai kaos biru pakai celana apa panjang kayak kolor gitu panjang itu warna hitam gue udah nggak bisa apa-apa saking ngebuktiin udah ngeliat kamu kejam ya ya dia adalah pasangan saya dan saya akan menikah sama dia ini aku suami kamu gue surat nikah nah yang jadi pertanyaan yang lebih parahnya lagi saat dia ketahuan di dalam kamar itu pakai kaos biru terus pakai celana kolor tapi saat dievakuasi keluar sama polisi dia pakai celana jeans dan pakai jacket berarti dia simpen baju di baju tempat baju saya itu pikir nangis ya udahlah udah namanya kita bagaimana sih cinta banget gitu loh gue tuh nggak pernah norak kayak begini mencintai orang gitu nangis yang udah kayak air mata juga udah nggak keluar ya udah nggak ada udah nggak bisa emosi udah kesel tapi justru nangisnya Vicky itu justru malah menjadi viral ya karena nangis lu tuh best banget waktu kemarin kita ada bukti-bukti nyati orang sedih mungkin ya ada tayangan ini kalau Vicky orang yang nangis yang sangat ekspresif bagus banget ekspresif nih bentar ya kabar tenang dulu buur tenang dulu mau minum nggak ya ayo cincau nggak baju buru enggak ayo minum smile where where ini bedak coba kita lihat ya ini dia si Wendy orang mau dikasih bedak kesel gue diem ya apain juga karena gue sayang gue diem ya apain juga gue sayang maklum lah setiap hubungan pasti ada masalah maklum lah bor apa sih ayo semangat ambil ikmanya ambil ikmanya ambil ikmanya ambil ikmanya kamu sayang sama dia tapi bukan berarti dia emang ekspresif ya dia tuh ya kalau menangis ya jadi aku sedih kenapa 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 gue tahu kenapa dia nangis kenapa tangannya kejepit sendiri apa lu ikutan nangis mentang-mentang ada lunya yang pertama tuh tapi justru gini apa namanya dengan kejadian kemarin ini lu pada saat menggerbak rumah Angel ya ini ada parodi meme ya Allah lu yang parodiin beda lagi kalau gue kan video ini parodi meme foto-fotonya nih kita lihat ya ini dia nih oh sering kasih saran tentang pacaran tapi dia sendiri jomblo gitu ya ngecas handpan ngecas hp ternyata gak nyolok aku sen kanan eh gak tuh belok kiri berapa greget next bongkar ini semua kalian satu indonesia harus tahu kelakuan orang ini sabar mas wiki sabar bu rt tau kan gimana perasaan saya iya ibu paham betul perasaan mas wiki udah lama saya tahan perasaan ini bu tapi lihat kelakuan warga ibu di dalam sebaiknya kita tunggu sepeda keluar pak polisi bagaimana ini pak bener yang dikatakan bu rt sebaiknya kita tunggu dia keluar gak bisa pak ini udah keterlaluan saya harus dobrak sekarang sabar mas he woi bisa sabar gak lu ngapa di rumah gue emang apa sih gak boleh senang benang kau ucapkan tiang lu berang ya 1 2 3 1 2 aneo buka aneo semesta sudah menunjukkan biksin lah biksin kamu akan saya bawa ke kontek iya bawa aja bawa trendingin baik aneo ke aneo ke aneo ini buku nikah saya dengan aneo green day jadi saksi saya udah nyemplung ke laut udah jatuhin cincin sengaja itu tujuannya untuk kita ngasih lihat buat ngehibur lu aja ngibur sih kita namanya hiburan iya kan marah gak Fiq kalau digitu-gituin enggak lah enggak kata Fiq lu marah sekarang kemarin-kemarin kemana aja lu kita itu kan kita gak bisa nebak ataupun memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita kalau apa yang kita lakukan jadi sebuah ketertawaan dan mampu menghibur mereka ya gak apa-apa emang itu kan tugas kita semuanya entertainer harus seperti itu berarti itu bagian dari entertain dong lu ngomongnya iya bukan maksudnya apapun kita harus ikhlas maksud lu gimik tadi kalau dia ngomong kayak begitu bagian dari gue nanya kan dia yang ngomong sudah sudah apa sih kalian ini di 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 ещi di di Ada sesuatu yang tidak beres. Entang lah. Tau kan? Belum tahun 80-an, tahun 70-an. Irma, ikut aku. Maka, Irma. Sepertinya aku tidak jadi ikut. Aku sedikit terbatuk. Sesaat lagi. Sesaat lagi kita akan menjemput seseorang. Ini adalah keluarga besar yang sangat amat mensupport Vicky. Dari awal sampai Vicky saat ini. Kita panggil langsung. Ini dia, Mama Emma, Bella, dan Baby. Hai. Emma. Hai. Hai, Mama Emma. Halo. Silahkan duduk, silahkan duduk, silahkan duduk. Seneng. Halo. Oke, baik. Justru disini aku mau ngobrol sama Mama. Dan juga semua keluarga besar Vicky. Lebih dalam lagi. Jadi, kurologisnya seperti apa? Dari pihak keluarga Vicky. Tapi kita akan tanyakan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Brownies. Obrolan manis. hal seasonalnya. Sanjungi. Lengang. T esfuerkan sejap. Terima kasih telah menonton!